Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari sahabat, biarlah kiranya berkat sahabat, tercurah baik kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firma Tuhan, firma Tuhan dengan judul matahari berhenti bulan tidak bergerak. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firma Tuhan dengan judul matahari berhenti bulan tidak bergerak. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus tentu ini adalah firma Tuhan yang kerap kali kita dengarkan. Terap kali yang kita seringkali juga baca di dalam firma Tuhan dan peristiwa ini satu-satunya yang terjadi di dalam Alkitab dan juga dituliskan di dalam kitab Yesus. Baik kita sama-sama membaca di dalam firma Tuhan peristiwa atau kejadian daripada matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Dalam kitab Yesus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 di dalam nama Tuhan Yesus membaca firma Tuhan. Saya akan bacakan firma Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat ke-15. Bapak Ibu dan juga saudari boleh menyimaknya dan juga membacanya di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus membaca firma Tuhan Yesus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adonisedek, Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut ay dan telah menumpasnya. Seperti yang dilakukannya terhadap Jericho dan terhadap Rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap ay dan terhadap Rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adonisedek, Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron. Kepada Piream, Raja Yarmut. Kepada Yafiah, Raja Lakis. Dan kepada Debir, Raja Eglon. Mengatakan, Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kerima Raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Mengatakan, Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua Raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara dan yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerah mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bethoron. Dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Sedang mereka melihatkan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bethoron. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai ke Azekah sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel matahari. Berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan. Bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit. Di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Bapak Ibu dan juga Saudara Terkasih dan Tuhan Yesus kita melihat bagaimana satu peristiwa kejadian. Saat apa? Saat peristiwa di mana Yosua telah mengalahkan yang namanya kota Yeriko dan juga kota Ai. Kota Yeriko dan juga kota Ai itu di kalahkan dan juga dihancurkan oleh Yosua dan juga orang-orang Israel. Saat mendengar hal itu orang Gibeon takut. Mereka adalah bangsa yang besar, mereka adalah pahlawan-pahlawan. Saat mereka mendengar hal itu mereka menyamar. Mereka pada akhirnya mengelabui Yosua. Sehingga pada akhirnya Yosua pun terkelabui dan juga orang-orang Israel. Sehingga pada akhirnya orang-orang Gibeon. Mereka pada akhirnya dijadikan oleh Yosua dan juga orang-orang Israel sebagai tukang belah kayu dan juga tukang timba air. Nah saat orang Gibeon itu takluk kepada orang Israel. Menjadi hamba-hamba daripada orang-orang Israel. Maka Raja Adonai Sedek yaitu Raja Yerusalem. Mereka pun Raja ini telah mendengar bagaimana perbuatan daripada Yosua dan juga orang-orang Israel. Dengan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan di sini mereka dikatakan pada ayat yang kedua sangat takut. Sebab apa? Sebab orang Gibeon ini adalah kota yang besar. Sama seperti kota kerajaan. Lebih besar daripada ayat. Dan orang-orang ini adalah pahlawan-pahlawan. Maka pada akhirnya Raja Yerusalem mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan sekutu untuk berperang melawan Gibeon. Pada akhirnya Gibeon pun memohon pertolongan daripada orang-orang Israel. Yosua dan orang Israel pada akhirnya memberikan yang namanya pertolongan kepada mereka. Dan juga menyelamatkan mereka. Sehingga sampai pada akhirnya semua musuh daripada orang-orang Israel. Yaitu lima Raja-Raja ini dihancurkan. Maka Yosua pun berdoa kepada Tuhan. Maka di sini kita lihat dikatakan oleh Yosua matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembang Ayalon. Seketika itu matahari berhenti dan bulan pun tidak bergerak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apakah mungkin terjadi matahari berhenti, bulan tidak bergerak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Matahari adalah sebagai pusat daripada tata surya. Matahari itu adalah sebagai pusat daripada tata surya kita. Yang terdiri dari benda-benda langit yang mengelilinginya. Nah kalau kita melihat setiap gerakan daripada planet-planet. Setiap gerakan daripada juga bumi, bulan dan juga bintang-bintang yang lainnya. Itu akan sangat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita melihat bumi di tata surya kita. Yaitu di galaksi Bima Sakti. Ini kita melihat bagaimana telah ditemukan. Bagaimana planet-planet tersebut. Dan bisa kita sebutkan. Ada sembilan planet yang mengitari daripada matahari itu. Nah kita melihat bagaimana setiap benda-benda langit. Ada planet, ada meteor, ada asteroid, dan juga banyak lagi. Itu semuanya tersusun dengan rapi. Tersusun dengan rapi, beredar sesuai dengan lintasannya. Tentu ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka semuanya pasti akan berantakan. Semuanya akan bertabrakan, semuanya akan saling membuat satu benturan. Dan pada akhirnya menimbulkan satu ledakan yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga melihat bagaimana bumi berputar begitu luar biasa. Cepat. Kita yang ada di dalam bumi, heran, tidak terpental. Begitu cepat, berputar pada porosnya. Mengitari, mengelilingi daripada matahari sebagai pusat daripada tata surya itu. Sedangkan bulan, bulan ini adalah satelit daripada bumi. Dia berputar, berotasi pada porosnya. Dia juga beredar mengelilingi bumi, serta bersama bumi mengedari atau mengelilingi matahari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat. Artinya ada benda-benda yang di atas langit, matahari, bumi, bulan, dan juga planet-planet yang mengitarinya itu semuanya berjalan dengan teratur. Semuanya berjalan sesuai dengan garisnya, lintasannya, edarannya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Kalau seandainya hal itu terjadi, tadi sudah disampaikan bagaimana akan terjadi yang namanya kekacauan. Akan terjadi yang namanya saling tabrak antara benda yang satu dengan yang lain. Planet yang satu dengan planet yang lain. Maupun dengan meteor maupun asteroid yang lainnya pula. Nah, hari ini kita bersama-sama melihat di dalam firma Tuhan apa, pengajaran apa yang dapat kita sama-sama petik pada hari ini. Sehingga melalui matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Memberikan pengajaran yang penting bagi kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah kita sebagai Allah yang hidup. Hal yang pertama, kita melihat di dalam firma Tuhan. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian firma Tuhan. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgah. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Bapak, Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat. Hal yang pertama, matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Hal yang pertama yang kita petik adalah adanya penyertaan Tuhan. Adanya penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai Yosua dan juga orang-orang Israel. Lima raja mereka bersatu, lima raja mereka bersekutu. Ada raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, raja Eglon. Mereka bersatu, bersekutu, bersama-sama. Ini menghimpun yang namanya kekuatan yang besar. Gibeon. Yerusalem ketika melihat Gibeon, takut. Kenapa Gibeon kota yang besar, lebih daripada kota Ai. Dan pahlawan-pahlawannya gagah berani. Pahlawan-pahlawannya begitu luar biasa. Tapi saat Gibeon takluk di bawah kekuasaan daripada orang Israel. Yerusalem pun, raja Yerusalem ketar-ketir, takut. Ya maka mereka menghimpun kekuatan bersama empat raja yang lainnya. Ya lima raja mereka bersekutu bersama-sama. Untuk apa? Untuk menghancurkan Gibeon. Kenapa? Karena Gibeon ini adalah masuk wilayah daripada orang-orang kanaan. Mengapa dia malah bersekutu kepada orang Israel? Mereka bisa menyerahkan diri kepada orang Israel. Maka mereka pun marah dan juga akan menghancurkan Gibeon. Tapi kita melihat bagaimana saat Gibeon telah mendapatkan yang namanya pengepungan itu sendiri. Ketika Gibeon dikepung maka dia menyuruh untuk menyampaikan pesan kepada Yosua. Ya agar apa? Agar Yosua dan juga orang Israel jangan menarik diri mereka atau jangan menarik tangan mereka daripada hamba-hamba. Yaitu mereka adalah orang-orang Gibeon. Datang bantu kami. Gibeon memohon kepada Yosua dan juga orang Israel. Supaya mereka mendapatkan pertolongan. Mereka mendapatkan yang namanya bantuan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Yosua? Ya kalau Yosua berdiam diri bisa saja saudara. Ini kan masuk orang kanaan biar mereka berperang sendiri. Biar Gibeon dikalahkan. Bisa. Tetapi kita melihat Yosua tidak melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena Gibeon telah menyatakan bagaimana dia takluk kepada Yosua dan juga orang Israel. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena penyertaan Tuhan yang luar biasa atas Yosua dan juga orang-orang Israel. Maka kita melihat bagaimana Yosua pun tetap punya komitmen. Komitmen penting untuk apa? Menyelamatkan daripada orang Gibeon. Kenapa? Karena orang Gibeon mereka adalah sekarang menjadi sekutu daripada orang Israel. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang patut juga mendapatkan yang namanya keselamatan. Maka Yosua mengumpulkan orang-orang Israel disini pada ayat ketujuh. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara. Dia dan juga seluruh tentara. Yosua mempersiapkan barisan perangnya. Yosua juga mempersiapkan tentaranya. Yosua juga mempersiapkan laskaranya. Untuk berperang melawan lima raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka disini kita dapat melihat bagaimana Yosua senantiasa percaya. Yosua yakin bagaimana Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan orang-orang Israel. Pada ayat delapan disini firman Tuhan mengatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jangan takut. Ini adalah hal yang penting disampaikan oleh Tuhan. Kepada Yosua agar apa? Yosua dan juga orang-orang Israel jangan pernah takut. Lima raja besar. Ini adalah pasukan yang besar. Mereka telah berhimpun, mereka telah bersekutu bersama-sama. Pasukan yang luar biasa besar tentunya. Satu kerajaan saja besar apalagi mereka lima kerajaan. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua. Yosua percaya. Yosua yakin bahwa Tuhan senantiasa ada, senantiasa beserta dengan dia dan juga dengan orang-orang Israel. Punya yang namanya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan alami. Sama seperti ketika saat Tuhan telah memilih Yosua. Maka Yosua pun dapat mengingat kembali janji Allah. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Yosua? Kita lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah satu firman yang luar biasa memberikan kekuatan kepada Yosua. Yosua pertamanya juga takut. Punya kegentaran. Kenapa saudara? Karena memimpin bangsa yang besar. Karena akan melakukan yang namanya peperangan. Masuk ke dalam medan tempur. Bagaimana kota-kota benteng-benteng musuh yang luar biasa. Besar. Yang luar biasa banyaknya. Tentara-tentara musuh. Tentu Yosua juga punya ada ketakutan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua. Tuhan senang kiasa memberikan penyertaannya kepada Yosua. Di sini firman Tuhan mengatakan. Tidak akan dapat seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Ini penting bagi Yosua. Janji ini kepada Yosua. Firman ini kepada Yosua untuk memberikan kekuatan penuh kepada Yosua. Sehingga Yosua tidak ada kegentaran. Yosua tidak ada yang namanya ketakutan sedikit pun. Untuk apa? Untuk mengalahkan musuh-musuh. Untuk supaya mereka dapat menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka ini juga menjadikan satu hal yang penting bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Adanya penyertaan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan selalu berserta dengan kita saudara. Tentu walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada ketakutan saudara. Tetapi kita harus yakin. Sama seperti Yosua. Dia punya keyakinan. Tuhan berserta dengan dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ini juga menjadikan kekuatan bagi kita. Untuk kita tetap senantiasa maju. Melangkah bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tuhan pun akan menyatakannya kepada kita. Kita lihat janji Tuhan kepada Yosua. Yosua pasal 3 ayat 7 dan juga Yosua pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7 dan juga Yosua pasal 4 ayat 14. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Pasal 4 ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Tuhan membesarkan nama Yosua. Sama seperti Tuhan menyertai Musa. Maka Tuhan berjanjikan juga akan menyertai Yosua. Sama seperti Musa. Maka disini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa saat Tuhan menyertai Musa. Demikian pula Tuhan akan menyertai Yosua. Pada hari ini pun janji itu diberikan, dinyatakan bagi kita semua. Bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan kita. Maka kita melihat bagaimana Yosua maju dengan berani. Pada ayat 9 kita melihat. Yosua pasal 10 ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgah. Maju Yosua. Dengan penuh keberanian. Menyerang musuh dengan tiba-tiba. Berjalan semalam-malaman saudara ini tidak mudah. Berjalan semalam-malaman langsung menghantam. Langsung menyerang musuh dengan tiba-tiba. Dan mengalahkan mereka. Tidak ada kegentaran di dalam diri Yosua. Tidak ada ketakutan sedikitpun. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang penuh. Karena dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama denganmu. Bahwa Tuhan berserta dengan dia. Bahkan disini kita melihat bagaimana penyetan Tuhan yang luar biasa pada ayat yang ke-11. Yosua pasal 10 ayat 11. Sedang mereka melahirkan diri di depan orang Israel. Dan baru di lereng Bethoron. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu yang besar dari langit. Sampai ke ACK. Sehingga mereka mati. Ya mati karena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel. Dengan pedang. Luar biasa saudara. Bagaimana Tuhan begitu luar biasa menyertai umat-umatnya. Tuhan menghujani daripada musuh-musuh daripada orang Israel. Yaitu Raja-Raja Yerusalem. Raja Hebron, Yarmut, Lakis, Eglon. Dihujani dengan hujan batu dari langit. Sehingga yang mati kena hujan batu lebih banyak dari yang dibunuh. Daripada orang-orang Israel. Tuhan berjuang bersama-sama dengan Joshua dan juga orang Israel. Penyertaan Tuhan luar biasa saudara. Kalau kita melihat juga saat zaman Samuel saudara. Saat zaman Samuel bagaimana orang Filistin juga akan mengalahkan daripada orang-orang Israel. Tetapi oleh karena Samuel menaikkan doa. Maka Tuhan mengguntur dengan hebat. Mengalahkan daripada orang-orang Filistin tersebut. Demikian juga dengan zaman Hiskia saudara. Dengan zaman Hiskia bagaimana tentara musuh yang sudah mengepung daripada Hiskia saudara. Pada akhirnya Tuhan melalui malaikatnya yang membunuh daripada 180 ribu orang Asyur. Adanya penyertaan Tuhan. Hari ini saudara tidak ada yang perlu kita takuti. Tidak ada seharusnya hal-hal yang membuat kita gentar saudara menghadapi apapun. Mari kita bersama-sama pada hari ini. Apa yang telah Joshua alami. Apa yang juga Joshua dia lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia punya keyakinan penuh. Tuhan berserta dengan dia. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan dia. Ini juga menjadikan kekuatan bagi kita untuk tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kita menjalani ya di tahun 2023 ini. Walaupun kita tidak tahu masa depan kita. Di depan kita. Bulan-bulan yang ada di depan kita. Apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita rasakan kesulitan. Perjalanan kita. Rintangan yang akan kita hadapi. Arah yang di depan yang akan juga menghalangi kita. Tapi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Bahwa Tuhan ada. Selalu memberikan penyertanya kepada kita. Dan juga Tuhan selalu menyertai kita. Hal yang kedua. Kita akan bersama-sama melihat. Di dalam Joshua. Kembali pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Joshua. Pasal yang ke-10. Ayat 12 sampai ke-14. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Matahari. Berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan. Di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit. Dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Hal yang kedua. Pengajaran yang kita dapatkan. Matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Doa hambanya yaitu Joshua dikabulkan oleh Tuhan. Doa hambanya yaitu Joshua dikabulkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana doa Joshua bisa didengar oleh Tuhan saudara? Mengapa sih Joshua bisa, doanya itu bisa didengarkan oleh Tuhan? Kalau kita melihat ya tentu saat seseorang ya doa seorang umat ya doa seorang hamba. Bagaimana bisa didengarkan oleh Tuhan? Pasti ada yang namanya hubungan. Kedekatan. Hubungan kedekatan dengan Tuhannya. Bagaimana hari ini kita hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita hanya doa kita? Berapa detik saudara? Bagaimana bisa disebut dengan hubungan? Satu hubungan yang intens. Satu hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Bagaimana doa daripada Joshua dikabulkan oleh Tuhan? Tuhan mendengarkan doa daripada Joshua karena ada hubungan itu saudara. Hubungan Joshua dengan Tuhan sangat dekat sekali. Hubungan Joshua dengan Tuhan sangat intim. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan ya ketika Joshua berdoa kepada Tuhan. Ketika Joshua menaikkan doanya kepada Tuhan. Tuhan pun mendengarkan. Tuhan pun mengabulkannya. Kita melihat bagaimana hubungan kedekatan itu saudara. Pada pasal yang pertama kalau kita melihat. Pada pasal pertama. Pada pasal pertama disini kita melihat. Ayat yang ke. Ayat yang kelima ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sini firman Tuhan langsung kepada Joshua. Demikian pula dengan pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga pada ayat yang ketujuh. Tuhan berfirman kepada Joshua. Demikian juga dengan pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Disini ayat yang kelima belas. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Demikian pula dengan pasal lima. Pasal enam. Tuhan berfirman kepada Joshua. Artinya hubungan ini sangat dekat sekali saudara. Hubungan ini begitu luar biasa. Luar biasa. Antara Joshua dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan menyertai Musa. Demikian pula Tuhan menyertai Joshua. Kenapa? Tuhan mendengarkan doa Joshua. Sehingga matahari itu berhenti. Bulan pun tidak bergerak. Karena ada hubungan kedekatan. Antara Joshua dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita pun sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Didengarkan oleh Tuhan. Tentu harus ada yang namanya hubungan itu sendiri. Bagaimana kita ada hubungan. Tentu kita akan membina. Hari ini hubungan kita sama Tuhan. Kita jalani. Dengan lima menit. Kita naikkan lagi saudara. Dengan sepuluh menit. Kita naikkan lagi menjadi lima belas menit. Jadi hubungan itu semakin intens. Semakin juga kita dapat. Ada feelnya. Ada rasanya saudara. Bagaimana dengan hubungan kita. Dengan pasangan kita. Kalau tidak ada rasanya. Tidak ada feelnya saudara. Pasti tidak akan pernah. Ada chemistry-nya saudara. Tapi saat kita ada hubungan itu sendiri. Ya antara dengan pasangan kita. Maka kita akan mendapatkan rasa itu. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana doa kita bisa didengarkan oleh Tuhan. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Harus ada hubungan itu. Harus ada doa saudara. Bagaimana juga doa yang dilakukan oleh Elia saudara. Yaakobus pasal 5 ayat 16-18. Yaakobus pasal 5 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Yaakobus pasal 5 ayat 16-18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan. Jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita melihat juga bagaimana Elia. Elia yang doanya didengar oleh Tuhan. 3 tahun setengah saudara tidak turun hujan. Sampai pada akhirnya Elia pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mengabulkan doa Elia. Saudara, doa manusia. Seorang manusia biasa. Bukan artinya dia adalah orang yang hebat saudara. Kita pun sama seperti Nabi Joshua. Kita pun sama seperti Joshua. Kalau kita punya hubungan kedekatan itu saudara. Kita pun akan mendapatkan yang namanya kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan akan menyendengkan telinganya bagi kita. Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan mengabulkan doanya bagi umat yang setia saudara. Hal yang kedua telah kita dapatkan. Bagaimana doa hambanya didengarkan oleh Tuhan. Yang ketiga. Kita melihat hal apa yang ketiga yang akan kita dapatkan. Matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Kita melihat kembali di dalam kitab Joshua pasal yang ke-10. Ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Joshua pasal 10 ayat 12 dan 13. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amore itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Hal yang ketiga, pengajaran apa yang kita petik dari matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Allah mengubah kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil baginya. Allah mengubah kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil baginya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sistem tata surya tadi saling keterkaitan. Sistem tata surya itu saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa berjalan sendiri saudara. Aku mau keliling-keliling dulu ya bumi mau keliling ya. Berjalan dulu mendekati ya. Berjalan dengan sendirinya enggak bisa. Matahari mendekati kepada bumi ya. Pasti kita manusia akan mati saudara kepanasan ya. Mati terbakar saudara. Ketika matahari juga akan berjalan sendiri ya. Menjauh ya kita akan mati kedinginan saudara. Jadi semuanya itu ada kontrol ya. Semuanya itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Semuanya ada yang namanya mengatur saudara. Tapi disini aneh saudara bagaimana matahari bisa berhenti. Dan juga bulan tidak bergerak. Tentu inilah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka harus sesuai dengan rule mereka. Sesuai dengan lintasan mereka. Sesuai dengan edaran mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau seandainya ya secara ilmu pengetahuan, secara manusia, secara pikiran kita saudara. Matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Pasti akan yang namanya terjadi kekacauan. Dan bahkan kita sudah tidak ada lagi saudara. Saling akan tabrakan. Saling akan hancur dan juga mustah. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengapa matahari berhenti dan juga bulan tidak bergerak. Tentu ini adalah satu perbuatan daripada Tuhan saudara. Bagaimana Tuhan telah mendengarkan doa daripada Yosua bahwa matahari tidak bergerak. Dan matahari berhenti dan juga bulan pun tidak bergerak sama sekali. Itu karena kuasa Tuhan saudara. Ada yang mengaturnya. Tuhan yang telah mengatur segala sesuatunya. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini. Tentu Tuhan pula mampu melakukan hal yang sedemikian. Membuat hal itu bagi kita dari ilmu pengetahuan itu tidak mungkin terjadi. Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan hal itu adalah mungkin. Hal itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sang pemilik kuasa itu. Karena Tuhan dia adalah Allah yang telah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa. Dia pula yang mampu. Walaupun dari segi kita manusia itu adalah hal yang pasti akan berbenturan. Hal yang akan pasti saling tabrakan. Tetapi bagi Allah saudara tidak ada yang mustahil. Kenapa saudara? Karena kedaulatan itu ada di tangan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini tentu ya di dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari segi pemikiran kita, akal kita saudara, hal itu pasti tidak mungkin. Bagaimana seseorang yang bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan saudara yang begitu luar biasa. Menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Tapi Tuhan berikan yang namanya jalan keluar saudara. Mustahil ini bisa bangkit lagi saudara. Mustahil bisa usahanya bisa maju kembali saudara. Bagaimana juga mendapatkan penyakit saudara. Yang bagi manusia kedokteran ini tidak akan mungkin sembuh saudara. Bisa dikatakan ini kemungkinan sembuhnya sangat minim sekali. Tapi bagi Tuhan saudara tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil saudara. Semuanya mungkin semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada kedaulatan itu. Ada pada Tuhan Allah kita. Dan ini tentu saudara menjadikan satu tanda heran. Tanda mujijat yang besar bagi siapa? Bagi Yosua saudara. Dan juga orang Israel. Kenapa? Karena di sini Yosua berbicara pada ayat yang ke-12. Yosua pasal sebuat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel saudara. Ia berkata di hadapan orang Israel. Punya keyakinan iman yang penuh saudara daripada Yosua. Sehingga Tuhan menyatakan mujijat yang besar kepada Yosua. Matahari berhenti dan juga bulan pun tidak bergerak. Menurut manusia tidak mungkin. Tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan. Oleh karena kedaulatan daripada Tuhan. Maka semuanya itu mungkin. Dan itu memberikan yang namanya iman yang teguh bagi Yosua dan juga orang Israel. Hari ini juga bagi kita sebagai umat-umat yang percaya. Masalah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan pasti akan menimpa kita. Sakit penyakit pun mungkin akan datang menghampiri kita saudara. Tidak peduli kita iman yang teguh. Kita juga jemaat yang pas-pasan. Tidak peduli. Pasti itu akan menghampiri kita. Tapi bagaimana kita dapat mengatasi segala persoalan itu. Sama seperti Yosua dan juga orang-orang Israel. Kita harus percaya kepada Allah. Bahwa Tuhan akan mengubah semuanya itu. Bagi kita mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita tidak mungkin tapi bagi Tuhan. Itu adalah mungkin. Dan sangat mungkin sekali. Hal yang terakhir. Kita lihat dalam kitab Yosua pasal yang ke-10. Yosua pasal 10. Ayat yang ke-24 sampai ke-27. Dan dilanjutkan pada ayat 40 sampai ke-43. Yosua pasal 10. Ayat 24 sampai ke-27. Demikian firma Tuhan. Setelah Raja-Raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua. Maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia. Marilah dekat taruhlah kakimu ke atas tengkuk Raja-Raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk Raja-Raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh Raja-Raja itu dan menggantung mereka pada lima tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua. Mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua. Tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. 40-43 Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Pegunungan, tanah negep, daerah bukit, daerah dan lereng gunung. Beserta semua Raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos tetapi ditumpasnya semua yang bernapas seperti yang diperintahkan Tuhan ala Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kadesi, Barnea sampai Gaza. Juga seluruh Tanah Gosien sampai Gibeon. Semua Raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan ala Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan Dewiga. Pengajaran yang terakhir yang kita dapatkan yaitu dari matahari yang berhenti dan juga bulan tidak bergerang. Yang terakhir adalah menuntaskan peperangan hingga tuntas. Menuntaskan peperangan hingga tuntas. Yosua sudah tahu saudara bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu berserta dengan dia. Tuhan Yosua juga yakin bagaimana doanya yang selalu didengarkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mendengarkan doanya. Bagaimana Tuhan yang mengubah hal yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yosua saudara mendapatkan yang namanya kekuatan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan peperangan itu. Untuk menuntaskan peperangan itu. Bukan berarti orang-orang Israel harus berpangku tangan saudara tidak bergerak. Tapi orang Israel mereka juga harus menuntaskan peperangannya. Saat Tuhan beserta dengan mereka. Saat Tuhan juga mendengarkan doa daripada Yosua. Saat hal yang mustahil tidak mungkin menjadi mungkin. Maka mereka pun tetap harus bergiat. Untuk apa? Berperang. Untuk mereka menyelesaikan menuntaskan peperangannya. Sehingga di sini ya kita melihat. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-28. Pada 28 bagian terakhir. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukan seperti yang telah diperlakukannya Raja Jericho. Kemudian ayat yang ke-30 bagian yang terakhir. Tidak ada seorang pun dibiarkannya lolos. Dan diperlakukannya seperti itu diperlakukannya kepada Raja Jericho. Demikian pula. Ya pada ayat yang ke-31 sama. Ya pada ayat yang ke-36. Demikian juga dengan ayat yang ke-38. Dihancurkan saudara. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Semuanya bekerja saudara. Semuanya menuntaskan peperangan itu. Sampai apa? Sampai ke akar-akarnya saudara. Sampai tuntas. Mengapa bisa demikian saudara? Karena itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Seperti pada ayat yang ke-40 bagian yang terakhir. Pada ayat yang ke-40 bagian yang terakhir. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tetapi ditumpasnya semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah saudara. Seperti yang diperintahkan Tuhan Allah. Hari ini mari kita juga bersama-sama harus menuntaskan peperangan kita hingga tuntas. Ya peperangan kita melawan apa saudara? Melawan diri kita sendiri. Ini adalah yang terbesar saudara. Yang paling susah kita kalahkan yaitu diri kita sendiri. Melawan lelah kita saudara. Melawan hawa nafsu kita saudara. Bagaimana keinginan kita yang kuat, yang untuk berdoa. Tapi seringkali hawa nafsu kita. Udahlah du. Stop dulu saudara. Stop dulu. Istirahat dulu. Seringkali demikian saudara. Kita harus terus berperang. Menuntaskan peperangan ini. Yang paling susah itu adalah melawan diri kita sendiri saudara. Kalau kita mungkin menghadapi yang di luar itu mudah. Tapi yang di dalam yaitu diri kita sendiri itu yang paling susah. Mari kita bersama-sama. Menuntaskan peperangan kita. Melawan apa saudara? Melawan hawa nafsu kita. Melawan apa saudara? Melawan ego kita. Melawan apa saudara? Melawan pemikiran-pemikiran kita yang sempit saudara. Terhadap Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama berjuang menuntaskan peperangan kita. Hingga pada akhir. Kenapa saudara? Karena disini yang berperang itu adalah Tuhan. Pada ayat yang ke-14 bagian yang terakhir. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Demikian pula pada ayat yang ke-42 bagian terakhir. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan ala Israel. Yang berperang bagi orang Israel adalah Tuhan. Demikian pula hari ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin agar kita menuntaskan peperangan itu. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita saudara. Kurang apa lagi? Penyertaan Tuhan sudah ada. Nyata bersama-sama dengan kita. Doa kita pasti Tuhan akan dengarkan. Tuhan akan kabulkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita harus yang paling penting menuntaskan peperangan kita sampai selesai. Sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena Tuhan berserta dengan kita. Karena Tuhan panglima kita. Biarlah kiranya firma Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Amin.